Badan Pengawas Pemilu saat ini kembali membuka pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Panwas Jam. Proses perpanjangan ini dilakukan karena ada dua kecamatan yang mengalami kekurangan keterwakilan perempuan. Komisioner Bawaslu Batanghari Iskandar mengatakan, Bawaslu Batanghari terpaksa harus melakukan perpanjangan pendaftaran tenaga ad hoc atau Panwas Jam. Hal ini dilakukan setelah hasil verifikasi berkas dilakukan, di mana didapatkan berkas pendaftar perempuan yang tidak memenuhi syarat. Alhasil kondisi ini berdampak terhadap kekurangan keterwakilan dari perempuan sebesar 30% di setiap kecamatan. Dilanjutkan Iskandar, untuk perpanjangan pendaftaran pun hanya dibuka bagi dua kecamatan saja, yakni kecamatan Marosopo Ilir serta Batin 24. sebab di dua wilayah ini hanya terdapat tujuh orang pendaftar. Waktu perpanjangan berlangsung selama satu pekan, mulai dari tanggal 2 hingga 8 Oktober nanti, dan sejauh ini masyarakat dari dua kecamatan tersebut masih sepi untuk mendaftar. Dirinya juga menyebutkan, sejauh ini pihak Bawaslu telah berupaya mensosialisasikan waktu perpanjangan pendaftaran kepada masyarakat luas, dengan harapan pendaftar dari keterwakilan perempuan tersebut terpenuhi. Baiklah, terkait dengan perpanjangan pendaftaran pengawas kecamatan di batang hari, kemarin kita melakukan perpanjangan karena ada dua kecamatan yang persentase keterwakilan perempuannya tidak mencapai 30 persen. Jadi, dua kecamatan itu kita lakukan perpanjangan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022. Dua kecamatan itu ya, ini di kecamatan Batin 24 dan kecamatan Melus Boygil. Berapa sebenarnya jumlah yang kemarin diterima waktu perpanjangan itu? Kemarin jumlah yang mendaftar di dua kecamatan itu sebanyak 7 orang. Jadi, dua perempuan, lima laki-laki. Nah, dari dua orang itu setelah dipresentasikan itu sekitar 28, sekian persen, mendekati 29.